Intro Dilansir dari Detik News Curhat Risma soal orang gila yang makin banyak Jelang dan usai lebaran Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini Mengaku hampir setiap hari di kota pahlawan Selalu ditemukan orang gangguan jiwa Yang dikirim dari luar daerah Jumlah orang gila di Surabaya bahkan bertambah banyak Menjelang dan sesudah lebaran Untuk itu Pemkot Surabaya terus gencar melakukan operasi untuk menekannya Kiriman orang gila itu tiap hari ada Yang ya sebetulnya banyak yang gak tau pengiriman orang gila Tapi saya tau kan ada cerita dia dibuang siapa Kata Risma usai meresmikan jalan mer kepada wartawan kamis 30 Mei Tapi kita cek data kependudukannya dan terus antisipasi Makanya saat ini bisa turun drastis Dulu itu penghuni Liponos 1300 orang Sekarang tinggal 870 orang timbulnya Dikatakan Risma pembuangan orang gangguan jiwa Biasanya cenderung meningkat saat menjelang dan sesudah lebaran Untuk mencegahnya Ia kemudian memerintahkan mulai dari tingkat kelurahan dan camat Agar terus melakukan operasi justisi Biasanya setelah lebaran meningkat dan mendekati lebaran juga banyak Kadang sehari 2-3 kerang mantan kepala BAPEKU itu Tapi itu dikira kita tidak tau Makanya kita jaga terus selama menjelang dan sesudah lebaran Tiap malam ada operasi justisi Kita rutin keliling Bungkas Risma Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih.